Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka teleskop dengan merk KSR. Oke, saya buka dulu baut jombnya ya, baut jomb dibuka. Kemudian buka baut penanganan kaca belakang. Lalu, buka dulu lampu ya, agar mudah melepaskan selongsun dalamnya gitu. Lalu, buka baut yang tiga ya, baut selongsong dalam ini. Lalu, kaca depan. Wah, kayaknya ini dilem nih. Lem-lemen. Cara bukanya harus dipanasin dulu gitu, nanti. Oke, sebelum membuka selongsong dalam, kita perlu memutarkan guretnya. Agar posisinya kendor gitu, agar airnya nggak katakan. Jadi agar mudah dicopot nih gitu. Kita lewat sini aja ya, karena kaca belakang nggak bisa, kaca depan nggak bisa dicopot gitu. Perlu kehati-hatian karena retikal sangat sensitif sekali. Oke, tipis dan sangat tipis gitu. Ini bentuk karya ya. Oke, saya akan mencopot kaca depan dengan cara dipanasin ya, karena ini dari sananya dilem gitu. Oke, singkat saja ini tadi saya udah dipanasin. Nah, tinggal buka kacanya ya, dengan menggunakan ini nih, gas gitu. Tapi awas jangan terlalu panas, karena akan menimbulkan kesuksakan pada kaca. Oke, kita buka. Oke, dibuka dulu kaca bagian dalamnya ya. PEMONS. Waduh ada ayam lagi berantem Lagi pas ya Lagi pas ya Oke semua kaca sudah terbuka Kita bisa bersihkan Dengan menggunakan Tisu Oke Kaca semua sudah bersih Tinggal siap untuk dipasang kembali Oke Ini kaca pertama ya Posisinya ini Lihat ada drat ya Drat posisi di luar Di depan alias di depan gitu Oke Oke kaca yang kedua Ini posisi drat Posisi dratnya di dalam ya Eta Eta oke untuk kaca yang terakhir jangan lupa ini ringnya ya ring jangan lupa dipasang oke Hai lalu pasang kaca depan depannya perlu hati-hati ya oke udah jadi siap dimasukkan kita pasang pernya dulu ya ini posisi pernya wrong ya nyorong nih bisa kalian lihat selamat menikmati selamat menikmati cara memasukkannya juga kita perlu hati-hati juga karena retikalnya gak dilepas retikalnya sangat sensitif sekali oke setelah itu kita pasang bautnya ya baut penahan ada tiga baut semuanya oke setelah itu kita pasang jomnya ya jom jangan lupa bautnya dipasang oke sudah jadi jangan lupa retiknya dikensangin dulu sedikit agar pairnya diam ya selamat menikmati oke untuk kaca depan dan belakang jangan lupa dikasih setempet ya karena sangat berguna setempet ini ya untuk mencegah kuap masuk atau udara masuk jadi teleskop agak agak kuat ya gak cepat ngembun terima kasih oke kita pasang dulu dudukan penahan lampu ya atau penahan cahaya agar tidak silau ketika lampu dinyalakan dikasih lem sedikit ya sedikit aja biar tidak goyang atau tidak copot oke oke lalu pasang lampunya kalau bisa dikasih setempet dikit si selamat menikmati oke saya kasih setempet lagi selamat menikmati selamat menikmati oke sudah jadi ya tinggal dicoba atau barangkali ada yang mau mencoba silahkan dicoba selamat menikmati selamat menikmati